Intro 6 Juli mendekati liburan musim panas Semua anggota klub Ayano Koji menghampiri tempat duduk Ayano Koji kecuali Akito yang ada kegiatan klub Mereka semua sudah berjanji untuk pergi ke kamar KC Saat mereka akan meninggalkan kelas tiba-tiba Kusida muncul dan memanggil Ayano Koji Kusida memberitahu Ayano Koji kalau ada siswa kelas 1 yang ingin bertemu dengan Ayano Koji dan Kusida diminta untuk mengatur pertemuan tersebut Haruka mengira siswa yang ingin menemui Ayano Koji adalah seorang perempuan yang ingin menyatakan perasaannya pada Ayano Koji Airi yang mendengar itu pun panik tapi Kusida langsung mengonfirmasi jika siswa itu adalah laki-laki dan mereka tidak perlu khawatir Ayano Koji pun menyetujuinya Kusida langsung menghubungi siswa tersebut Tak lama kemudian Kusida dan Ayano Koji pergi menemui siswa itu Dan siswa itu adalah Yagami Takuya pemimpin kelas 1B Yagami langsung menyampa mereka dan mengajak mereka ke kafe Dalam perjalanan menuju kafe, mereka sedikit mengobrol sebentar mengenai ujian khusus di pulau tak berpenghuni Ternyata Yagami memiliki lebih banyak informasi daripada mereka Sebagai anggota OSIS, Yagami sempat membicarakan itu pada Nagumo Dan Nagumo dengan senang hati memberitahu Yagami tentang ujian khusus di pulau tak berpenghuni yang pernah ia lakukan 2 tahun lalu Dan ternyata setiap ujian yang dilakukan memiliki aturan yang berbeda pula Meskipun begitu, Yagami masih ingin mengumpulkan beberapa informasi Karena biasanya sekolah ini hanya akan melakukan ujian khusus di pulau tak berpenghuni 1 kali untuk sedap angkatannya Tapi untuk tahun ini ada pengecualian Jadi Yagami sedikit penasaran dengan hal itu Kusida pun memberikan beberapa informasi yang sekiranya dibutuhkan Yagami Ayano Koji hanya diam mendengarkan mereka berdua Dan terus berjalan mengikuti mereka Sesampainya di kafe, ternyata kafe sudah penuh dan tak ada tempat kosong untuk mereka duduk Akhirnya mereka memilih pergi ke lantai 2 Yagami memberitahu Ayano Koji kalau ia tahu tentang ujian khusus yang hanya diketahui oleh beberapa siswa kelas 1 Tapi Yagami tidak berniat untuk ikut serta dalam ujian tersebut Karena Yagami tidak tertarik menerima bayaran dari mengeluarkan seseorang Kusida tentunya tidak tahu apapun dan kebingungan dengan pekaatan Yagami Sebelum membahas detailnya, Yagami sempat meminta persetujuan Ayano Koji Karena Kusida juga akan turut mendengarkan Ternyata Yagami sudah mengamati semua siswa kelas 1 Yagami tahu Hosen sudah melakukan pergerakan yang membuat tangan kiri Ayano Koji terluka Yagami pun memutuskan untuk memberitahu Ayano Koji informasi yang ia ketahui tentang ujian khusus itu Semua bermula ketika ketua osis Nagumo memberi instruksi kepada pewakilan setiap kelas 1 Untuk berkumpul di ruang osis secara diam-diam Dan terkumpul 6 orang Pewakilan dari kelas A ada Takahashi Asamu dan Ishigami Kyo Kelas B ada Yagami Takuya Kelas C ada Utomia Riko Dan kelas D ada Hosen Kazumi dan Nanase Tsubasa Yang isi ujiannya adalah mengeluarkan seorang siswa kelas 2 yaitu Ayano Koji Batas waktunya sampai awal semester 2 Dan mereka diperbolehkan menggunakan cara apapun untuk mengeluarkan Ayano Koji Bagi siswa yang berhasil mengeluarkan Ayano Koji Maka Nagumo akan memberikan mereka 20 juta poin pribadi Karena kelas B dan kelas C hanya diwakilkan oleh satu orang Jadi supaya adil Yagami dan Utomia diperbolehkan untuk memberitahukan ujian khusus ini kepada satu orang siswa dari kelas mereka masing-masing Tapi Yagami tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun Dan kemungkinan Utomia sudah memberitahu satu orang teman sekelasnya Ayano Koji terkejut karena nama Amasawa tidak disebutkan Dari perkataan Yagami Ayano Koji jadi mengetahui kalau dua orang siswa dari kelas 1C yang melakukan percakapan dengan Ayano Koji kemarin Bukanlah sebuah kebetulan Dan kemungkinan besar Subagi Sakurako adalah siswa yang sudah diberitahu Utomia mengenai ujian khusus itu Akhirnya Ayano Koji mendapat informasi yang sangat berharga Kalau osis juga terlibat di dalamnya Padahal sebelumnya Hori kita sudah berniat untuk menyelidikinya Ayano Koji sangat berterima kasih pada Yagami Tapi mereka bertanya-tanya kenapa harus Ayano Koji yang menjadi target dalam ujian tersebut Tapi Nagumo mengatakan kalau itu hanyalah kebetulan Nagumo memilih secara acak dan nama Ayano Koji lah yang terpilih Pada awalnya semua siswa meragukan Nagumo Terutama imbalan 20 juta sangatlah banyak Tapi karena kehadiran Tsukishiro selaku direktur sementara Bisa dikatakan itu adalah ujian khusus yang resmi Tentunya Kusida terkejut dengan adanya ujian khusus untuk mengeluarkan Ayano Koji Ayano Koji sadar jika ada seorang siswa yang sedang mengamati mereka Siswa itu berada tepat di belakang Yagami Dia adalah Tsubaki Sakurako Tsubaki terlihat sedang berbicara dengan seseorang melalui ponselnya Yagami pun meminta Ayano Koji untuk berhati-hati Selain Hosen, ada satu nama lagi yang harus diwaspadai Ayano Koji Tapi Yagami tidak mau memberitahu siapa orangnya Yagami tidak ingin Ayano Koji sampai di drop out Jika Ayano Koji sampai dikeluarkan dari sekolah Maka kelas 2D akan kerepotan dan akan bertampak juga pada Kusida Karena Yagami ingin Kusida bisa lulus dari kelas A Setelah mengatakan itu, Yagami pun pergi Ayano Koji berharap Yagami bukanlah siswa dari wait room Karena Yagami adalah lawan yang tidak ingin dihadapi Ayano Koji Kini tinggal Ayano Koji dan Kusida Ayano Koji tahu alasan Kusida mendekati Yagami adalah untuk menyingkirkannya Seperti yang kita tahu, Kusida akan menyingkirkan siapapun yang mengataui masa lalunya sewaktu SMP Kusida pun meninggalkan Ayano Koji Setelah berpisah dengan Kusida dan Yagami Ayano Koji mampir ke Toserba dalam perjalanan kembali ke asrama Ayano Koji ingin membawakan sesuatu untuk Kese dan yang lain Selain itu, Ayano Koji juga ingin memberikan kesempatan kepada orang yang mengikutinya Dan tentunya itu Subaki yang sudah mengamatinya sejak di kafe Subaki pun menemui Ayano Koji Setelah membayar belanjaannya, Ayano Koji menghampiri Subaki Ayano Koji menanyakan ada keperluan apa Subaki menemuinya Subaki bilang kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Ayano Koji Tak lama kemudian, Utomia Riku muncul Utomia meminta maaf kepada Ayano Koji karena memanggil Ayano Koji seperti ini Utomia mulai menjelaskan alasannya memanggil Ayano Koji Utomia ingin Ayano Koji menyengkirkan Hosen dalam ujian khusus berikutnya Karena pada ujian sebelumnya, Hosen menjadi pasangan Ayano Koji Bagi siswa kelas satu yang tahu sifat Hosen, tidak mudah melakukan kerjasama dengan Hosen Ayano Koji menanyakan alasan Utomia yang terlihat sangat terobsesi untuk mengeluarkan Hosen Ternyata Utomia menaruh dendam kepada Hosen yang telah mengeluarkan teman sekelasnya Hatano Gara-gara hal itu juga mereka harus kehilangan 100 poin kelas Selain itu, Utomia tidak ingin lagi ada teman sekelasnya yang dikeluarkan Karena ulah Hosen, tapi Ayano Koji belum bisa menyetujui tawaran Utomia Sebelum mengetahui isi ujiannya Utomia berkata kalau Ayano Koji berhasil mengeluarkan Hosen Tentunya Utomia akan memberikan hadiah kepada Ayano Koji Utomia juga membahas tentang hadiah 20 juta poin Utomia mengakui kalau awalnya ia dan Subaki berencana mengeluarkan Ayano Koji Tapi sekarang Utomia sudah menyerah untuk mendapatkan hadiah 20 juta poin Utomia tidak ingin mendapatkan permusuhan dari kelas 2D Wajar bagi mereka untuk membenci orang yang telah mengeluarkan teman sekelasnya Sama seperti yang dirasakan Utomia saat Hatano dikeluarkan akibat perbuatan Hosen Utomia berpendapat Ayano Koji tidak perlu khawatir akan dibenci oleh siswa kelas 1D Karena teman sekelas Hosen takut pada Hosen dan banyak yang mengharapkan Hosen keluar dari sekolah Utomia kembali menekan kalau mereka hanya ingin mengeluarkan Hosen dari sekolah Setelah mengatakan itu, Utomia dan Subaki pergi Semenjak Hori kita bergabung dengan Osis Sampai saat ini Ayano Koji belum mendengar satupun informasi terkait Nagumo dari Hori kita Hingga akhirnya Wakil Ketua Osis Kiriyama memintanya untuk bertemu di siang hari Tampaknya Kiriyama tidak takut jika Nagumo mengetahuinya Sepulang sekolah, Ayano Koji pergi menemui Kiriyama Awalnya Ayano Koji mengira kalau Kiriyama akan membicarakan tentang Osis Tapi ternyata Kiriyama bahas tentang ujian khusus nantinya Kiriyama menanyakan kesiapan Ayano Koji dalam menghadapi ujian berikutnya Ayano Koji menjawab kalau ia sudah berusaha mengarahkan semua yang bisa ia lakukan Kiriyama menjelaskan jika ia sudah membentuk kelompok tanpa melibatkan siswa kelas A Kiriyama berniat melawan Nagumo secara pribadi Kiriyama percaya kalau ia bisa mengalahkan Nagumo dan menempati posisi pertama Tak banyak siswa kelas 3 yang ingin melawan Nagumo Karena perbedaan poin kelas antara kelas A dan kelas lainnya sangat jauh Hal ini membuat mereka menyerah untuk mencapai kelas A dan berahli memilih mengikuti Nagumo Kiriyama meminta Ayano Koji untuk tidak menghalangi jalannya Kiriyama tahu alasan Ayano Koji mengirim Horikita ke Osis adalah untuk mematau Nagumo Kiriyama juga meminta Ayano Koji untuk memberitahu Horikita untuk tidak berurusan lagi dengan Hagumo Karena itu hanya akan menyebabkan konflik yang sia-sia Dengan masuknya Horikita ke Osis sudah membuat situasi yang cukup merepotkan bagi Kiriyama Nagumo mengira Horikita terhubung dengan Kiriyama jadi Nagumo sedang mengawasinya sekarang Tanpanya Kiriyama menarik kata-katanya yang pernah ia katakan sebelumnya Yang dimana Ayano Koji diminta untuk mengatasi Nagumo Kiriyama memberitahu Ayano Koji untuk tidak lagi ikut campur Ayano Koji berkata itu terserah pada Kiriyama untuk menafsirkannya seperti apa Ayano Koji merasa Kiriyama hanya ingin melindungi dirinya sendiri Dan mengumpulkan poin pribadi untuk naik ke kelas A Ayano Koji menyayangkan keputusan Kiriyama yang tidak lagi meneruskan keinginan Madabu Saat mereka berdua sedang mengobrol Tiba-tiba ada seorang gadis yang membanggil Kiriyama Gadis itu sedang duduk santai dengan menyilangkan kakinya Tapi Kiriyama tidak mempedulikan keberadaannya Ayano Koji langsung memeriksa siapa gadis itu melalui OAA Gadis itu bernama Kiriwin dari kelas 3B Yang berarti teman sekelas Kiriyama Kiriyama sedikit tertarik dengan Ayano Koji Karena belakangan ini Ayano Koji menjadi terkenal setelah mendapatkan nilai sempurna Kiriyama menyuruh Ayano Koji untuk mengabaikannya dan mengajak Ayano Koji untuk pergi dari tempat itu Tapi Ayano Koji tidak bisa mengabaikan Kiriyuin begitu saja Sebenarnya Ayano Koji tidak ingin terjebak di antara dua siswa kelas 3 Kiriyama memberitahu kalau ia tidak menganggap Kiriyuin sebagai temannya Karena sifat Kiriyuin yang lebih memenuhkan dirinya sendiri dan sama sekali tidak memberikan kontribusi pada kelas Kiriyuin sangat mirip dengan Koji dari kelas Ayano Koji Meskipun begitu, Kiriyuin merupakan satu-satunya siswa di sekolah ini Yang mendapatkan penilaian E plus dalam dua bidang Yaitu bidang akademik dan fisik Sedangkan kemampuan kontribusi sosialnya mendapat nilai C plus Dan kemampuan adaptasi mendapatkan nilai D Sayangnya Kiriyuin tidak tertarik berbau dengan orang lain Jika saja Kiriyuin melakukannya, bisa dikatakan bahwa Kiriyuin adalah siswa nomor satu di sekolah Hal ini membuat Ayano Koji sedikit tertarik dengan sosok Kiriyuin dan memutuskan untuk tetap tinggal Kiriyuin pun meminta Kiriyama untuk pergi Kiriyama mengakhiri pembicaranya dengan Ayano Koji Karena Kiriyama tidak betah berlama-lama dengan orang seperti Kiriyuin Kiriyuin meminta Ayano Koji untuk duduk di sampingnya Kiriyuin ingin tahu orang seperti apa Ayano Koji Kiriyuin sama sekali tidak tertarik dengan hubungan Ayano Koji dan Kiriyama Karena pada dasarnya Kiriyuin tidak tertarik dengan orang lain Kiriyuin sama sekali tidak tertarik untuk naik ke kelas A Kiriyuin yakin bisa melanjutkan ke universitas yang dia inginkan Dan mendapatkan pekerjaan dimanapun dengan kemampuannya sendiri Bahkan Kiriyuin hanya iseng memilih bersekolah di sini Ayano Koji merasa Kiriyuin memang mirip dengan Kueiji yang percaya diri dengan kemampuannya Kiriyuin menanyakan apakah Ayano Koji mengincar posisi pertama Ayano Koji menjawab kalau semua orang pasti menginginkan posisi pertama Ayano Koji berpikir hanya tipe orang seperti Kiriyuin yang tidak menginginkannya Tapi ternyata Kiriyuin juga salah satu orang yang mengincar peringkat pertama Kiriyuin tidak tertarik dengan poin kelas dan poin pelindungan yang diberikan Ia hanya tertarik dengan hadiah poin pribadi yang jumlahnya cukup besar Karena Kiriyuin tipe orang yang boros Jadi dia perlu poin pribadi yang banyak Jika Ayano Koji ingin mencapai peringkat pertama Itu berarti Ayano Koji harus melawan Kiriyuin dan sepertinya akan lebih merepotkan dibandingkan bertarung dengan Nagumo dan Kiriyama Kiriyuin berkata apakah Ayano Koji pantas mendapatkan perhatiannya Semua tergantung tindakan Ayano Koji di pulau tabel penghuni Tapi Ayano Koji berharap tidak mendapatkan perhatian Kiriyuin Setelah itu Kiriyuin memiarkan Ayano Koji pergi Sedangkan Kiriyuin tetap duduk di sana Itu merupakan rutinitas sehari-harinya untuk menghabiskan waktu luang dan bersantai Tak lama kemudian muncul Nagumo dan Kiriyama Kiriyuin menanyakan ada urusan apa sampai-sampai ketua OSIS yang sibuk datang menemuinya Nagumo menjawab bahwa dia sudah menyelesaikan pekerjaannya Jadi sekarang dia punya waktu luang Nagumo terkejut mengetahui Kiriyuin sangat tertarik dengan Ayano Koji Padahal Nagumo dan Manabu tidak bisa membuat Kiriyuin tertarik pada mereka Kiriyuin memberitahu kalau Ayano Koji merupakan sosok yang lebih menarik daripada Nagumo Kiriyuin tidak pernah menunjukkan rasa hormat pada Nagumo Bisa dikatakan Kiriyuin merupakan satu-satunya siswa kelas 3 yang bersikap kurang ajar terhadap Nagumo Nagumo berniat merobohkan kesombangan Kiriyuin dengan menantangnya dalam ujian berikutnya Karena pada dasarnya sifat Kiriyuin sama dengan Koenji Ia tidak terlalu mempedulikan tantangan Nagumo Dan berkata jika ia tidak pernah meremehkan Nagumo Padahal Nagumo sudah berulang kali memberi kesempatan untuk bertanding melawan Kiriyuin Tapi Kiriyuin tidak pernah menanggapinya Kiriyuin berkata kalau Ayano Koji adalah orang yang sangat menarik Bagaikan elang yang menyembunyikan cakarnya Kiriyuin merasa aura Ayano Koji sangat berbeda dari Nagumo dan Manabu Kiriyuin juga mengomentari Nagumo yang terlihat bosan setelah ketua osis sebelumnya Manabu lulus Nagumo pun mengatakan tujuan utamanya datang menemui Kiriyuin Nagumo ingin Kiriyuin mengamankan tiga peringkat teratas Terserah itu kelompok Kiriyuin atau kelompok Kiriyama yang menempati peringkat kedua dan ketiga Tapi yang jelas peringkat pertama akan diraih kelompok Nagumo Nagumo tidak akan membiarkan para junior yang menempati tiga peringkat teratas Tapi Kiriyuin sama sekali tidak tertarik akan hal itu Kiriyuin malah memberi Nagumo sedikit saran Kalau Nagumo tidak perlu terlalu fokus berurusan dengan para juniornya Jika tidak Nagumo akan mendapatkan bencana bagi dirinya sendiri Merasa hanya buang-buang waktu, Nagumo pergi meninggalkan tempat itu Hari demi hari telah berlalu Ujian di Pulau Tabapunghuni semakin dekat Waktu tersisa hanya satu minggu lagi 90% siswa sudah membentuk kelompok kecil Termasuk Izizaki dan Matsushita yang pernah mengundang Ayano Koji Telah memutuskan anggota untuk kelompok mereka Tinggal 10% siswa yang belum Pada hari Sabtu pagi, Ayano Koji menerima pesan dari Izizaki Yang isinya Ruen meminta Ayano Koji untuk bertemu Karena tidak ingin Izizaki disalahkan Ayano Koji memutuskan untuk pergi menemui Ruen di Keyaki Mall Selain itu, Ayano Koji tertarik dengan apa yang akan dikatakan Ruen padanya Apalagi sampai sekarang Ruen belum juga membentuk kelompok dengan siapapun Dalam perjalanan menuju Keyaki Mall, Ayano Koji bertemu dengan Kanijaki Mereka berdua pun mengobrol sebentar Kanijaki heran kenapa Ayano Koji masih sendiri Padahal sebagian besar kelas 2D sudah membentuk kelompok Ayano Koji beralasan kalau ia tidak memiliki banyak teman untuk diajak berkelompok Kanijaki sama seperti Ayano Koji yang belum berkelompok dengan siapapun Kanijaki meminta bantuan Ayano Koji untuk mengubah pemikiran Ichinose Kalau tindakannya yang sekarang tidaklah baik Kanijaki yakin Ichinose mau mendengarkan perkataan Ayano Koji Karena Ichinose sangat mempercayai Ayano Koji Tapi Ayano Koji tidak tertarik untuk melakukannya Ayano Koji ingin melihat bagaimana cara Ichinose menangani masalah ini Ayano Koji berkata seharusnya Kanijaki lah yang mengurus kelasnya bukan dirinya Kanijaki membenarkan perkataan Ayano Koji Dan mengagap dirinya terlalu kekanak-kanakan Karena melibatkan orang lain yang jelas-jelas tidak memiliki terkaitan dengan masalah mereka Kanijaki pun membukukan badan seolah menyesali petindakannya Kanijaki berjanji akan menemukan solusinya sendiri Setelah mengatakan itu, Kanijaki pun pergi dari hadapan Ayano Koji Ayano Koji tiba di Kiyakimau sedikit lebih awal dari waktu yang ditentukan Beberapa saat kemudian, Ayano Koji melihat ada dua orang siswa laki-laki yang mendekatinya Salah satu diantaranya adalah Ruen dan satu lagi ada Katsuragi dari kelas A Kombinasi yang sangat jarang Ayano Koji lihat Karena kedua orang itu memiliki hubungan yang tidak baik Bahkan Ayano Koji belum pernah mengalami suasana aneh seperti ini sebelumnya Katsuragi tidak menyangka seseorang lagi yang diundang Ruen adalah Ayano Koji Ini pertama kalinya Ayano Koji berbicara dengan Katsuragi sejak awal tahun kedua Katsuragi memuji nilai sempurna Ayano Koji Katsuragi meminta Ruen untuk langsung memulai pembicaraan mereka Katsuragi khawatir jika ia akan mendapat masalah kalau orang lain melihatnya bersama Ruen Ruen menanyakan strategi apa yang akan dilakukan kelas A Apalagi sekarang kelas A melakukan aliansi dengan kelas C Tapi Katsuragi tidak memberitahukannya kepada Ruen Meskipun Katsuragi dan Sakayanagi saling berserlisi Tapi Katsuragi tidak akan membocorkan rencana kelas mereka kepada musuh yang berasa dari kelas lain Katsuragi berkata kalau Ruen benar-benar ingin tahu Katsuragi menyarankan Ruen untuk menanyakannya langsung pada Sakayanagi Ruen mengajak Katsuragi untuk bekerjasama mengeluarkan Sakayanagi Tapi Katsuragi mengatakan itu hal yang mustahil Karena Sakayanagi memiliki poin pribadi yang banyak Selain itu Sakayanagi memiliki poin pelindungan Itu berarti mereka harus menyerang Sakayanagi dua kali Ruen berencana membentuk kelompok dengan Ayano Koji dan Katsuragi untuk mengincar posisi pertama Tapi Ayano Koji langsung menolaknya Katsuragi menanyakan kenapa Ruen memilih Ayano Koji Padahal masih ada siswa yang lebih kuat dari Ayano Koji seperti Kanizaki Tampaknya Katsuragi tidak dapat menerima kalau Ayano Koji masuk dalam kelompok Ruen menjelaskan apa yang pernah terjadi antara dirinya dan Ayano Koji Meskipun tidak secara detail Ruen memberitahu kalau Ayano Koji adalah orang yang berhasil mengalahkannya dan membuatnya bungkam Bahkan Ruen dihajar habis-habisan oleh Ayano Koji dan hampir memutuskan untuk keluar dari sekolah Tapi Katsuragi tidak mempercayainya kalau Ruen yang kuat bisa dikalahkan oleh Ayano Koji Katsuragi memutuskan untuk pergi karena mengira Ruen hanya bermain-main dalam pertemuan ini Tapi Ruen kembali mengingatkan Katsuragi dengan kontrak yang pernah mereka buat tahun lalu Yang dimana setiap siswa kelas A akan memberikan Ruen poin pribadi setiap bulannya Ruen meminta Katsuragi untuk pindah ke kelas B Dan dengan begitu Ruen akan membatalkan kontrak yang pernah mereka tanda tangani tersebut Awalnya Katsuragi menolaknya Tapi mengingat posisinya saat ini Katsuragi pun setuju untuk pindah ke kelas B Dan biaya pemindahan Katsuragi senilai 20 juta poin akan ditanggung oleh Ruen Ini merupakan salah satu rencana Ruen Ruen berencana untuk mengeluarkan Katsuragi dari kelas A Dan kemudian mengalahkan Sakayanagi Karena bukan hal yang bagus kalau Katsuragi masih berada di kelas A Karena Katsuragi bisa saja kembali menjadi pemimpin Pastinya kelas A akan menjadi benteng yang koko Ruen pun meminta Katsuragi untuk menandatangani sebuah kontrak Yang bertujuan untuk mencegah Katsuragi berubah pikiran nantinya Ruen juga meminta Ayano Koji untuk menjual kartu trial miliknya Dan Ruen akan memberikan 500 poin pribadi kepada Ayano Koji Ayano Koji menyetujuinya Tapi dengan syarat siswa kelas Ruen yang memiliki kartu hold off Harus ditukarkan dengan kartu free reader yang dimiliki salah satu siswa di kelasnya Dan sepertinya kartu yang diterima Katsuragi adalah hold off Ayano Koji ingin memastikan K berada di posisi yang aman 16 Juli batas terakhir pembentukan kelompok kecil Ketika Ayano Koji sedang melakukan rutinitas pagi harinya Tiba-tiba Ayano Koji menerima panggilan telepon dari Izizaki Belakangan ini Ayano Koji sering berinteraksi dengan Izizaki Izizaki meminta bantuan Ayano Koji untuk mencari kelompok bagi Ibuki Yang sampai saat ini masih sendiri Padahal Nishino yang sifatnya tak jauh berbeda dengan Ibuki saja sudah membentuk kelompok Ayano Koji mengakhiri panggilannya dan memutuskan untuk menghubungi Horikita Yang kemungkinan mau berkelompok dengan Ibuki Ayano Koji bertemu dengan Horikita di lobby asrama Ayano Koji mengingatkan Horikita untuk tidak bermain solo Karena itu sangat berbahaya Horikita berkata kalau keadaannya tidak jauh berbeda dengan Ayano Koji yang masih sendiri Tapi Ayano Koji membantah Menurut Ayano Koji terdapat perbedaan fisik yang jauh antara Ayano Koji dan Horikita Ayano Koji juga mengungkit kejadian tahun lalu di Pulau Taberpunghuni Di mana Horikita jatuh sakit saat ujian Horikita tidak membantahnya Horikita berkata kalau dia tidak sebaik Ayano Koji dalam menjaga kesehatan Di kelas mereka sendiri ada tiga orang yang belum membentuk kelompok Yaitu Ayano Koji, Horikita, dan Koenji Ayano Koji mengajak Horikita untuk bertemu Izizaki dan Ibuki Tapi Ibuki tidak tahu apapun tentang pertemuan ini Karena Izizaki tidak memberitahunya secara detail Ayano Koji ingin Horikita dan Ibuki bekerja sama Tapi karena kedua perempuan itu keras kepala Mereka malah sering memprovokasi Ibuki dan Horikita malah ingin bersaing dalam ujian berikutnya Ayano Koji merasa negosiasi kali ini hanya buang-buang waktu saja Karena tidak ada kesepakatan yang tercapai Ayano Koji pun memilih untuk mengakhiri pembicaraan mereka Para siswa sudah menyelesaikan upacara penutupan semester pertama Para siswa diminta berkumpul di kelas Untuk menerima penjelasan singkat sebelum menuju pelabuhan Jepesira Sensei terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kondisi fisik Dan juga barang bawaan semua siswa Setelah dirasa semuanya oke Jepesira Sensei mulai berkata Meskipun ini bukanlah pertama kalinya mereka mengikuti ujian khusus semacam ini Jepesira Sensei meminta mereka untuk kembali dengan selamat Dan tanpa ada yang hilang dari mereka Setelah memberikan beberapa penjelasan Jepesira Sensei meminta mereka untuk berkumpul di lapangan Tiba-tiba Koji mendekati Horikita Koji ingin membuat kesepakatan dengan Horikita Kalau Koji berhasil mendapati tiga peringkat teratas Koji ingin Horikita memberinya kebebasan sampai hari kelulusannya Dengan kata lain Koji ingin Horikita membiarkannya bertindak sesuka hatinya Selain itu Koji ingin Horikita menghilangkan semua rintangan yang menghalanginya Seperti ujian pemungutan suara tahun lalu Horikita menyetujuinya Tapi dengan syarat Koji harus meraih peringkat pertama seorang diri Tapi jika Koji tidak berhasil mendapati peringkat pertama Maka Koji harus berjanji untuk mengeluarkan semua kemampuan yang dimilikinya Dan berkontribusi pada kelas dalam ujian khusus berikutnya Koji yang percaya diri bisa mendapati peringkat pertama pun setuju dengan syarat yang dibelikan Horikita Horikita sudah memperhitungkan jika tidak mudah untuk menempati peringkat pertama Walaupun itu adalah Koji Di tempat lain Tsukishiro sedang mengobrol dengan Nanase Tsukishiro mendesak Nanase untuk segera mengeluarkan Ayano Koji Karena jabatannya sebagai direktur pengganti akan segera berakhir Dan tak lama lagi Ayah Sakayanagi setelah ku direktur dewan sekolah ini akan segera kembali Tsukishiro berjanji Nanase bisa kembali ke kehidupannya yang biasa jika semua tugasnya sudah selesai Tsukishiro sangat berharap pada Nanase untuk bisa mengeluarkan Ayano Koji dari sekolah